Intro Menteri PUBR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono memastikan sarana-prasarana TIKN siap digunakan untuk kepacara kemerdekaan Republik Indonesia Basuki menyebut kementeriannya bertanggung jawab untuk memastikan kesiapan prasarana acara tersebut Sementara untuk tata pelaksanaan acara-upacara merupakan tanggung jawab Sekretariat Negara Basuki memastikan infrastruktur jalan DKN dapat dilalui pada 17 Agustus 2024 mendatang Ia juga mengebut pembangunan Hunian ASN, Harkam, dan Kepolisian untuk tempat singgah petugas upacara Hal itu disampaikan Basuki pada Senin 17 Juni 2024 Selain itu, 36 rumah menteri serta 100 kamar Dewa Talung Santara juga sudah siap dihuni Nantinya tempat tersebut akan siap dihuni bara tamu ubacara pada hari proklamasi kemerdekaan RI Basuki juga menyiapkan fasilitas kesehatan seperti IGD di RS Mayapada, RS Heri Minah yang akan bisa digunakan Ia juga memastikan instalasi air bersih akan siap pada akhir Juni atau awal Juli 2024 Namun Basuki belum bisa memastikan apakah access internet di IKN sudah bisa beroperasi atau belum Basuki menyatakan akan mengikuti upacara kemerdekaan RI di IKN Meski begitu, Basuki belum tahu pasti jumlah yang akan diundang dalam kegiatan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!